Kita akan coba kembali melihat bagaimana situasi terkini di J-Expo Kemayoran untuk melihat apakah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Palo akan segera mengeluarkan pidata politiknya. Berikut ini kita ikuti bersama. Salam perubahan yang saya hormati atau tadi cuma fit cintai yang kita banggakan bersama Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo Pimpinan Lembaga Tinggi Negara para Duta Besar, Negara-Negara Sahabat Jajaran Menteri, Kabinet Kerja dan para pimpinan partai yang hadir pada malam hari ini yang juga sekaligus tentunya kepada 15.000 perserta hari ulang tahun yang menghadirin acara pembuka rakan nas keempat partai Nasdem yang kita cintai bersama ini saya juga memberikan apresiasi tentunya kepada para pengurus partai Nasdem yang hadir dari 34 Dewan Pimpinan Wilayah 514 Dewan Pimpinan Daerah dan tidak kurang dari 7.194 Dewan Pimpinan Cabang se-Indonesia rapat kerja nasional ini adalah merupakan sebuah momentum yang cukup tepat strategis yang juga diperuntukkan sekaligus sebagai tanda kesiapan kita tanda kesiapan kita dari partai Nasdem untuk menghadapi Pimpinan Pemilu Serentak Pilek maupun Pilpres pada tahun 2019 yang akan datang saya juga mengapresiasi pada semua pengurus yang sudah bekerja keras pagi dan sore siang dan malam untuk menuntaskan amanat undang-undang yaitu undang-undang Pemilu menjalankan verifikasi partai politik terhadap seluruh peserta Pemilu agar betul mempersiapkan kesiapan 100% di tingkat provinsi 100% juga di tingkat kabupaten dan 100% di tingkat kecamatan dan kita telah memiliki itu semuanya Bapak Presiden Jokowi yang kami banggakan mereka yang hadir dalam rakernas ini adalah the new dan nadinya Parti Nasdem yang sungguh-sungguh dipersiapkan sebagai komandan perang teritorial dari komandan perang teritorial mulai dari tingkat pusat tingkat provinsi tingkat kecamatan sekalipun sepi kepada tingkat DPRT-DPRT di tingkat paling rendah tidak ada salahnya kalau juga saya ingin mengecek kesiapan mereka yang hadir pada malam hari ini mana yang dari Pulau Puah mana dari Pulau Maluku dan Nusantara pulau Sulawesi pulau Kalimantan pulau Jawa dan Bali dan tentunya mana dari Pulau Semata mereka sudah siap benar-benar hadir bersama dengan Bapak Presiden pada malam hari ini di tempat ini Bapak Presiden Jokowi pada tanggal 11 September 2017 genaplah sudah partai ini partai Nasdem berusia 6 tahun sebagai pendiri partai dan sekaligus sebagai ketua umum partai saya ingin menyampaikan bahwa sejak awal partai ini didirikan adalah sebagai wadah perjuangan sebagai rumah besar kaum pergerakan kaum pergerakan yang progresif berpikir dan ingin memajukan sesemuanya untuk kejayaan bangsa dan negara yang kita cintai ini cita-cita luhur itulah yang kita ingin pahatkan dan telah terpahatkan dalam manifesto politik partai Nasdem Nasdem menginginkan Indonesia sebagai negara besar yang menjadi epicentrum bagi seluruh kemajuan peradapan di permukaan bumi ini untuk itulah kita telah bersepakat untuk membawa gerakan perubahan restorasi Indonesia Nasdem juga didirikan sekaligus sebagai antitesa organisasi perjuangan Nasdem bukan semata-mata sebagai mesin politik pemilu yang hanya hidup dan bekerja secara musliman Nasdem didirikan tidak untuk menambah juga juga peserta pemilu semata-mata tetapi Nasdem didirikan dengan sebuah platform politik gagasan yang ideologis Nasdem dibangun di atas pendasi dan dedikasi cita-cita kaum Republikan para founding father bangsa ini ya Bung Karno ya Bung Hatta ya Bung Sahrir ya Bung Cokrami Noto dan lain-lainnya sebagai satu kesatuan aksi antara kata dan perbuatan antara ide dan integritas kaum perjuangan Bapak Presiden yang kami muliakan apakah kita cita-cita Nasdem ini kalau ada pertanyaan sudah tercapai kalau ada pertanyaan apakah cita-cita Nasdem ini sudah tercapai saya katakan secara jujur sejujur-jujurnya masih jauh masih jauh sekali dari apa yang diinginkan apalagi dari cita-cita para proklamator bangsa ini tapi juga perlu dicatat dengan jelas dan tegas bahwa ada kemenangan kecil satu kemenangan kecil yang telah tercatat sebagai satu tonggak yang sudah ditancapkan oleh partai ini yaitu sebagai partai baru partai memiliki modal sedikit-dikitnya ada kepercayaan suara rakyat 7% pada hati pemilu tahun 2014 yang lalu kita juga sudah memiliki ini yang paling pokok kita sekarang memiliki Presiden Jokowi Presiden yang diusung secara totalitas oleh partai ini memang partai ini masih seumur jagung tapi saya sampaikan juga kami memiliki mimpi-mimpi besar mimpi-mimpi besar Pak Nasdem juga berpraspek memang secara tidak lazim saya sering membahasakannya dalam apa yang saya sebutkan dengan istilah cara berpikir yang out of the box kita menerapkan cara-cara baru dalam pepartai cara-caranya menunjukkan jati diri kita sebagai partai modern yang menggunakan pendekatan profesionalisme dan moralitas antara ilmu pengetahuan dan juga integritas tentu masih ingat bagi sebahagian yang memiliki catatan pinggir paling tidak yaitu partai inilah tentu satunya partai yang juga sekaligus sebagai peserta pemilu pada tahun 2014 yang lalu aneh menolak dana saksi dana saksi yang sudah disediakan oleh APBN ini agak sombong sedikit nih Bapak Presiden APBN sudah siapkan dana saksi hampir 70 miliar partai kicil baru mau ikut pemilu sebelah tolak malu untuk ngambil dana APBN memang inilah out of the go kita pencek kader kita walaupun kadang-kadang sedih hati kita padahal baru statusnya sebagai terdekat kita juga perintahkan jangan coba-coba rangkap jepatan bagi mereka kader partai yang duduk sebagai menteri di gabinet kerjanya Presiden Jokowi bantu partai sebagai nas boleh lah tapi rangkap jabatan jangan coba-coba kurang elok itu dalam etika dalam membangun proses pendidikan politik yang berkelanjutan terhadap kader partai ini maka partai ini juga mendirikan Akademi Bintang Negara APN terima kasih terima kasih terima kasih